Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indra Halo, perkenalkan nama saya Dira Hari ini kita akan kasih info tentang apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo, saya dengan dokter Nadia, ibu silahkan duduk Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Palufi Ibu Palufi, nama lengkapnya siapa, ibu? Palufi Savitri Ibu, tanggal lahirnya berapa, ibu? 21 Oktober 1995 Lalu, ibu tinggal di mana? Di Jalan Tomang Oke, lalu ibu, jadi selanjutnya Yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan hidung, faring, dan rongga mulut Di mana pada ketemuan sebelumnya, kita telah menjalankan satu pemeriksaan, yaitu berupa tanya jawab seputar puluhan ibu Dan tujuan dari pemeriksaan hari ini adalah berupa yang lanjut dari pemeriksaan sebelumnya Nah, tujuan pemeriksaan hidung, faring, dan rongga mulut di sini adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaknormalan Ketidaknormalan pada rongga mulut ataupun faring dan hidung ibu Apakah ibu bersedia? Bersedia, dok Oke, ibu, kalau ibu bersedia, maka selanjutnya silakan ibu untuk ketemuan pemeriksaan Jadi, pada pemeriksaan hidung, faring, dan rongga mulut akan dibutuhkan alat yaitu Pertama, ada spekulum hidung, lalu ada kaca mulut, ada spatula lidah, ada kasa steril, lalu selanjutnya juga ada lampu kepala, dan juga diperlukan handscode Oke, ibu, pemeriksaannya kita mulai ya Tapi sebelum pemeriksaan dimulai, kita harus menempatkan posisi pasien dan pemeriksa yang sesuai Sehingga mata pemeriksa akan sejajar dengan hidung pasien Jadi, posisi yang sesuai adalah kedua paki dilapakkan, pasien dan pemeriksa Lalu selanjutnya adalah setelah yang duduknya seperti ini Ya, lalu selanjutnya adalah menginfeksi bentuk luar dari hidung Yang kita lakukan di sini adalah pertama, kita lihat dulu dari luar bentuk hidungnya itu seperti apa Apakah terdapat deformitas pada septum nasi sehingga akan menghasilkan bentuk hidung yang tidak lurus Seperti itu, lalu selanjutnya dilihat juga apakah terdapat tanda-tanda peradangan seperti merah ataupun adanya benjolan Nah, di sini tidak terlihat adanya deviasi pada septum nasi dan juga tidak terdapat adanya tanda-tanda peradangan Yang kedua adalah mempalpasi dari pangkal hidung Ibu, di sini saya akan memegang hidung ibu Tapi kalau misalnya nanti akan terasa nyari, ibu bilang kepada saya ya Nah, di sini kita palpasi dari pangkal hidung Lalu, ada nyari ibu? Tidak ada Dan di sini tadi juga tidak didapatkan adanya nyari tekan serta tidak didapatkan adanya kreditasi Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung bagian dalam dengan menggunakan spekulum Di sini sebelumnya kita harus memasang lampu kepala terlebih dahulu Lalu, dinyalakan dan diatur sedemikian rupa sehingga cahaya terfokus pada hidung pasien Lalu, selanjutnya kita ambil spekulum dengan penggulan yang terkonegah hidung pasien Selanjutnya adalah periksa juga lubang hidung sebelah tangannya Dan dipindahkan spekulum ke tangan kiri Lalu, di sini telunjuk berfungsi sebagai fiksasi pada pemeriksaan inspeksi hidung menggunakan spekulum Di sini sama, inspeksinya seperti tadi Dilihat vestibulumnya, dilihat juga konka, anterior, inferior, dan mediannya Dilihat apakah terdapat pemengkakan atau tidak Lalu, lihat juga apakah terdapat tanda-tanda peradangan seperti yang merahkan pada luposa hidung Serta lihat juga apakah terdapat benjolan pada lubang hidungnya Tapi, di sini tidak terdapat ketidaknormalan tersebut Ditutup lagi, baru dipeluhakan Lalu, selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah sinus parangasal Ibu, di sini saya akan memeriksa sinus ibu Di mana, nanti saya akan menekan beberapa bagian di wajah ibu Nanti, kalau misalnya ibu merasakan adanya nyeri Ibu, tolong, bilang kepada saya ya Di sini kita memeriksa sinus frontalis terlebih dahulu Nyeri ya, ada jari gak bu? Tidak ada Lalu, selanjutnya sinus maksilaris Ibu, ada nyeri gak? Tidak ada Nah, pada pemeriksaan palpasi ini Yang bisa dipalpasi hanyalah sinus frontalis dan sinus maksilaris Lalu, selanjutnya adalah menguji aliran udara melalui hidung Nah, di sini kita sudah menggunakan spake lidah Kita lihat aliran udaranya Kanan dan kiri apakah sama? Ibu, silahkan bernapas seperti biasa ya Di sini terlihat bahwa tidak adanya terdapat sumbatan di kedua rongga hidungnya Dan ditahan akan buap yang didapatkan pada spake lidah Ini didapatkan dengan hasil yang sama antara kanan dan kiri Lalu, selanjutnya adalah menyampaikan pemeriksaan hasil pemeriksaan hidung Ibu, berdasarkan pemeriksaan yang telah tadi kita lakukan Didapatkan bakuak hidung ibu dalam batas yang normal dan tidak terdapat adanya flyon apapun Lalu, selanjutnya adalah pemeriksa memakai sumber cahaya Yaitu lampu kepala dan dinyalakan lampunya Lalu, selanjutnya adalah di sini pemeriksaan menggunakan sarung tangan lang steril Lalu, selanjutnya adalah melakukan inspeksi pada bibir dan sirkum oral bagian luar Di sini kita lihat apakah terdapat tanda-tanda peragangan seperti merah ataupun adanya benjolan Lalu, dilihat juga apakah terdapat calitis amularis pada kedua sisi bibirnya Tapi, di sini tidak terdapat pelan-pelan tersebut Lalu, selanjutnya adalah pemeriksaan meminta pasien untuk membuka mulutnya Ibu, silakan ibu tolong membuka mulut Lalu, selanjutnya mengambil pasar steril untuk menyingkirkan bibir bagian bawah Dan kemudian menginfeksi mukosa bagian labial dan gingiva radio anterior Ibu, maaf ya Nah, di sini kita lihat dari mukosa labialnya Di mukosa labial dilihat apakah terdapat tanda-tanda peragangan Ataupun terdapat kulpus ataupun stomatitis Di sini tidak terdapat adanya cal tersebut Dan kita lihat juga gingiva radio anteriornya Di sini juga dalam batas normal tidak terdapat adanya tanda-tanda peragangan Adanya massa ataupun pembekakan dan gingiva vitis Seperti itu Lalu, selanjutnya Lalu, selanjutnya jika sudah kita ke bibir bagian atas Ini kita ganti dengan menggunakan cal tersebut Dan cal tersebut baru kita inspeksi juga mukosa labial bagian atas Dan gingiva radio bagian atas Di sini kita lihat apakah terdapat tanda-tanda peragangan Seperti kemerahan Ataupun terdapat kulpus, stomatitis Dan apakah juga terdapat pembekakan pada gingivanya ataupun gingivitis Di sini tidak terdapat adanya hal-hal tersebut Lalu, kemudian buang asa Lalu, selanjutnya dengan menggunakan kaca mulut Kita inspeksi mukosa bukal dan gingiva radio posterior kanan dan kiri Ibu, tolong memuka mulut lagi Di sini kita inspeksi mukosa bagian bukalnya Kita lihat apakah terdapat tanda-tanda peragangan ataupun kulpus Di sini tidak terdapat hal-hal tersebut Lalu, kita inspeksi juga di bagian posteriornya Di sini terdapat karya Lalu, lakukan pemeriksaan pada palatun durung dan mulut Ibu, silakan buka mulut Di sini kita lihat palatunnya Apakah terdapat tanda-tanda peragangan Atau tidak Lalu, dilihat juga apakah sampai ke belakang ya Untuk melihat palatun mulutnya Nah, di sini dilihat apakah terdapat tanda-tanda peragangan Seperti kemerahan Ataupun terdapat masa Ataupun terdapat kulpus Seperti itu Dan jangan lupa juga untuk melihat palatunnya Apakah terdapat celah pada palatun atau tidak Tapi pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya keaknormalan tersebut Lalu, selanjutnya pasien diminta untuk menjulurkan lidahnya ke depan Ibu, tolong menjulurkan lidahnya ke depan Lalu, kita inspeksi dorsum lidah Di dorsum lidah ini Kita lihat papir-papir lidahnya bagaimana Lalu, yang kedua apakah terdapat sisura atau tidak di sini Dan yang ketiga, dilihat juga apakah terdapat coating Ataupun tampak lidah kotor seperti itu Tapi di sini tidak terdapat adanya keaknormalan tersebut Lalu, selanjutnya minta pasien untuk menggerakkan lidahnya ke langit-langit Untuk menginspeksi dasar mulut Ibu, tolong lidahnya ke langit-langit ya Seperti itu Lalu, selanjutnya kita inspeksi dulu Dasar mulutnya itu bagaimana Di sini apakah terdapat kelainan berupa Berupa tanda peradangan ataupun maksa Lalu, selanjutnya gini pebagian lingwalnya bagaimana Dan mukosok ventralidahnya itu juga seperti itu Ibu, permisi ya Saya masuk dulu Dilihat apakah terdapat Oke, di sini tidak terdapat adanya kelainan berupa tanda peradangan ataupun maksa Ibu, silakan untuk dikembalikan ke posisi istirahat Itu dimulai dari posterior kiri bawah Hingga terus ke depan Ke bagian anterior Lalu, sehingga ke bagian posterior kanan bawah Dilihat apakah terdapat series dan kelapa pandinya bagaimana Lalu, selanjutnya ke bagian atas Itu dimulai dari radio posterior kanan atas Hingga ke depan, ke anterior Lalu, selanjutnya juga ke posterior Dari kiri atas Dilihat apakah terdapat karies Lalu, kalau kapan iginya bagaimana Lalu, apakah terdapat impaksi pada molatiganya Lalu, selanjutnya adalah Lidah ditekan dengan menggunakan spatula lidah Di bagian tengah lidah Dan, lakukan inspeksi ufula, arcus faring, tonsil, dan dinding pari Agak limit ya, oke Lalu, selanjutnya Dilihat ufulanya Apakah terdapat pembangkatan pada ufula Lalu, lihat juga arcus faringnya Apakah simetris atau tidak Lalu, lihat juga tonsilnya Apakah terdapat pembangkatan pada tonsil Kemeran pada tonsil Tapi, di sini tidak terdapat ke abnormalan tersebut Lalu, selanjutnya Jika ada masa di rongga mulut Lakukan korupasi Dan, sampaikan hasil pemeriksaan rongga mulut Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan Didapatkan hasil bahwa Rongga mulut ibu dalam batas normal Dan tidak terdapat adanya kelainan Ibu, berdasarkan tadi pemeriksaan yang kita telah lakukan Didapatkan hasil bahwa Hidung, faring, atau tenggorokan Dan rongga mulut ibu dalam batas normal Serta tidak ditemukannya adanya kelainan yang berarti Lalu, selanjutnya Apakah ada yang ingin ditanyakan Atau yang masih belum dimengerti? Tidak ada ya ibu? Oke, ibu kemeriksaannya kelas-kelas Terima kasih ya ibu Dan selamat sore Terima kasih dong Selamat menikmati